Terima kasih Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Heri Antasari melakukan pengecekan akhir serta pemantauan pertama arus kendaraan ke salah satu posko yang berada di kawasan Nagreg Kabupaten Bandung, Senin-Siang 21 Desember 2020. Heri Antasari menyatakan Dinas Perhubungan Jawa Barat menyiapkan sedikitnya 4 posko per kota dan kabupaten dengan total keseluruhan mencapai 100 posko. Selain itu, Dinas Perhubungan Jawa Barat pun memasang sejumlah CCTV baru di beberapa titik yang dianggap rawan kecelakaan dan bencan alam. Jadi ini adalah rangkaian pengecekan akhir ya sekaligus juga memantau arus pemantauan pertama terhadap arus mudik dalam rangka libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2020. Jadi ini lebih kepada pengecekan akhir, baik jajaran SDM maupun sarana-prasarana. Sementara itu, kasat lantas Polresta Bandung Kompol Erik bangun prakasa menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan liburan di masa pandemi. Pasalnya, resiko penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi. Untuk operasi Lilin 2020 ini, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung menyiagakan personil di tiga jalur yang dianggap rawan yakni jalur Ciwidei, Cilenyi, dan Cikaledong. Erik memprediksi puncak arus kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi dua kali yakni pada tanggal 24 serta 25 untuk libur Natal dan tanggal 31 hingga 31 Desember untuk libur Tahun Baru. Imbauan kami adalah tetap melaksanakan liburan ini di rumah saja, bersama keluarga. Tidak perlu keluar apabila tidak terlalu penting. Dan harapan kami bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bandung. Untuk jalur-jalur yang perlu diantisipasi itu di mana saja? Yang kami antisipasi ada tiga jalur penting. Yang pertama jalur wisata yaitu di Ciwidei, yang kemudian yang kedua di Cilenyi, yang ketiga di Cikaledong. Itu pertemuan dari mulai Kabupaten Bandung sampai ke jalur selatan atau wilayah Kabupaten Garung. Guna meminimalisasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kluster objek wisata dan keluarga, pemerintah dan aparat keamanan menghimbau agar masyarakat melaksanakan libur panjang di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV